Hi everyone, jadi hari ini aku akan kasih liat tutorial untuk mataku ini Ini aku kerjain dengan Twilight Palette dari Focaleur Aku akan mereview palette ini sebentar lagi Dan sekali reviewnya keluar, aku akan link di atas dan di bawah Anyway, let's get on to the tutorial Pertama, aku pake primer Tapi kali ini aku set primernya dengan Camel Menurutku sih lebih bagus set primernya dengan bedak aja Seperti biasa, karena kualitas eyeshadow ini kurang bagus Jadi blendingnya mahan lebih susah Camel aku taro di seluruh mataku, sampai ke alis juga Setelah ini, aku ambil tangerine dan menggunakan fluffy blending brush untuk blend di atas mataku Ingat cek apa warnanya, masih keliatan waktu buka mata ya Aku bolak-balik antara tangerine dan camel biar blendingnya lebih halus Sekarang, dengan fluffy blending brush juga, aku nge-blend amber di bawah tangerine Aku juga bolak-balik lagi antara tangerine dan amber biar blendingnya halus Dengan pencil brush dan tiramisu, aku menggambar di mana aku mau bagian atas halonya Ingat ini harus ditaro cukup tinggi biar masih keliatan waktu kamu membuka mata Tapi makin tinggi makin keliatan kurang natural juga Jadi ketinggian yang pas, terserah masing-masing karena untuk tiap orang mungkin level kenyamanannya akan beda Kalau garis ini keliatan terlalu tajam, blend aja amber di atasnya sampai keliatan lebih halus Ambil concealer dan cut halonya, bikin bentuk seperti sabit dan fill in tapi hanya di bagian tengah mata Dengan flat eyeshadow brush, pat on twilight lavender di atas concealernya Pat on bahasa Indonesia nya apa ya? Aku udah nyoba nyari dengan google translate tapi rasanya terjemahannya kurang pas deh Kalau ada yang tau komen di bawah ya, thank you Setelah ini, ambil tiramisu lagi dan taro di samping twilight lavender dan blend ujungnya dua warna ini Dengan jarimu, taro the palace di tengah twilight lavender biar halonya lebih dramatis dan matamu keliatan lebih terang Kata google translate, bright itu terang tapi aku gak tau apa ini benar atau enggak jadi tolong di komenin juga ya, thank you Untuk menggambar eyelinernya, liat bagian luar lower lash linemu, lalu liat bagian ini yang ngelukuk naik Samain linernya di garis ini, lalu tarik ke bawah, ini akan jadi bagian bawah linermu Sambungin ini ke matamu Saya salah deh, tapi you know what I mean Pakai bulu mata palsu Sekarang kita menggunakan rose veil dan dengan pencil brush, kita mulai dari bagian ini yang sekitar di tengah matamu dan line keluar Untuk bikin matanya keliatan lebih besar, bikin bagian luarnya lebih besar seperti aku dan line di bawah linernya juga Line bagian dalam lower lash linemu dengan sunray biar matanya keliatan lebih terang Pat on naked di bagian dalam matamu dengan jari And you're done! Kalau kalian penasaran gimana aku ngilangin pimple patch yang aku pakai itu, aku cuma taruh glitter dimana-mana biar gak gitu keliatan Camouflage! Kata Google indonya camuflas? Camuflase? Camuflase? I don't know, anyway done! And that's it! Terima kasih sudah nonton! Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channelku Kalau kalian mau tahu kapan popular review-nya keluar, turn on notification biar kalian tahu Anyway, terima kasih sudah nonton! And I'll see you next time! See you! Bye! Bye!